Intro Beredar video yang memperlihatkan dua remaja pelaku penculikan dan pembunuhan bocah di Makassar tampak tidak menunjukkan penyesalan saat ditangkap Terkait itu pihak kepolisian pun telah mempersiapkan tes psikologi bagi kedua pelaku di Mapol Restabes, Makassar Kedua pelaku diketahui berinisial AD 17 tahun dan MF 14 tahun nekat menculik dan merampas nyawa MFS 11 tahun Kapol Restabes, Makassar, Kombes Budi Haryanto saat ditemui wartawan menjelaskan akan memeriksa kondisi psikologis mereka Tes psikologi itu akan berlangsung di Ruang Satuan Reserse Kriminal Pol Restabes, Makassar Tes psikologi dilakukan oleh Tim Psikolog, Polda Sulsel, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau P2T-P2A Terpisah Kasihumas Pol Restabes, Makassar, Kompol, Lando KS mengatakan Kedua pelaku kini telah menjalani tes psikologi yang dimaksud Namun hasilnya masih akan keluar beberapa hari ke depan Biaknya pun memastikan akan menyampaikan hasil tes psikologi AD dan MF jika sudah keluar Sementara itu saat ini kondisi kedua remaja itu pun disebut sehat Sebelumnya bocah berinisial MFS ditemukan tewas terbungkus plastik dengan kondisi kaki terikat di bawah jembatan Waduk Nipa-Nipa, Kejamatan Moncong Loe, Maros, Selasa lalu Ia dibunuh setelah diculik oleh pelaku AD yang masih duduk di bangku kelas 3 SMA Aksi pembunuhan itu dilakukan AD bersama adik kelasnya FS di rumah AD di Jalan Batua Raya 14 Motif pembunuhan karena AD yang tergiur uang tawaran penjualan organ tubuh yang diakses melalui situs luar negeri Tidak tanggung-tanggung satu organ dihargai 80 ribu USD atau setara 1,2 miliar rupiah Dari aspek psikologis Setelah ini tim penyidiri akan mendatangkan psikologis atau psikiater Untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini Yang ketiga tentunya aspek juridis Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan Pidana ini kita cerah dengan pasal Pembunuhan berencana, pembunuhan dan undang-undang perlindungan anak Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Yang ancaman-undang hukumannya karena ini pelakunya adalah anak-anak Tentunya dikurangi setengah Itu saja yang bisa saya sampaikan Selanjutnya silakan rekan-rekan media untuk bertanya kepada kami Dan ingat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!